Halo Hai balik lagi sama gue FW dan gue hari ini di video ini gue bakal nunjukin dari rutin gua sebagai casual player ya casual player ini maksudnya tidak terlalu kompetitif jadi gue main cuma buat fun aja nah dari gua sekarang ini udah kebetulan udah jam 12 ya sorry ini udah jam 11 waktu Indonesia Barat jadi ini waktunya reset ya apa aja sih yang gue lakuin setelah reset yang pertama sih gua pasti bakal login good nah ini kebetulan ini good gua juga good gua ini terkenal enggak terlalu terkenal juga sih jadi good gua ini fansnya lumayan banyak udah hampir satu billion ya sekarang aja udah 904 juta jadi gua bakal login Oke setelah login gua bakal ngambil quest di sini gua ngambil quest life skill ya karena gua lagi pingin butuh bahan jadi gua ngambil life skill nah ya gini selain gua jadi setiap reset gua selalu ngelesain quest guild kenapa quest guild itu gua duluan itu karena gua suka lupa kadang-kadang jadi tiba di bawah udah jam jam 11 gua kelupaan terus gua bakal selain itu sambil nunggu si good quest gua selesai gua bakal ngeklaim klaim apa yang bisa diklaim disini misalnya contohnya sosial nih great all gua bakal great all sini lalu ini yang ranking belum bisa ya jadi biasanya kalau ranking itu Oh sorry biasanya kalau di ranking itu di ranking ini itu biasanya jam 11 lebih sekitar 20 menitan gitu ya itu baru bisa ini kebetulan masih jam sekitar jam 11 lebih 13 atau jam 12 lebih tepatnya ini kurang dua lagi gua nge quest jadi ngambil questnya simpel-simpel aja ya sobat jadi enggak usah perlu terlalu terlalu maksain buat 2000 kill lah terus arena lah atau khusus asian runa cuma nanti asian rune bakal gua ambil sih jadi ini daily gua udah selesai belum ya kita klik Oke udah selesai habis itu gua bakal nge-main stone kenapa gua nge-main stone gua lagi perlu namanya bread of life ya ini gua perlu bread of life yang warna biru buat nge-gacah kostum eh sorry nge-gacah weapon weapon gua karena weapon gua belum belum jadi-jadi yang warna kuning ini belum jadi-jadi ya gosong mulu udah enam kali coba kalian ceritain yang udah zoom berapa kali bisa tinggalkan di kolom komentar gua sih masih enam kali ya kalau temen gua udah ada yang 33 kali ini gua dapet mail gua claim ya simpel sih lalu gua nge-check disini di shop itu gua selalu nge-check nah ini adalah stone gratis tiap hari setiap reset go cek go klik lalu gua biasanya selalu beli sup ya sup ini selalu ada setiap reset gua langsung beli terus tali shop ini gua nge-refresh karena gua casual player ya jadi gua nge-refresh apa-apa lalu udah ya udah sih paling itu aja yang gua lakuin nah ini nah habis itu eh gua bakal misi untuk Asian ruin karena di 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 event itu lagi ada misi nah ini disini ada kita harus nge-clearing satu ancient ruin kalau gitu gua bakal nge-quest guild dan gua bakal ngambil ancient ruin untuk menyelesaikan dua misi sekaligus ya kita bakalnya saya dua misi sekaligus kita ngantri dulu di ancient ruin sekarang jangan lupa untuk kalian ini disini kalian bisa nge-maxin ya jadi kalian bisa nambahin chance jadi chance mirip boss rush jadi gua udah nyelesaikan ancient ruin lalu apalagi ya jadi ntar kita claim dulu kita claim dulu lalu ada guild me let's so enggak ada misi ya Oke kita claim dulu jadi nih harian gua ya harian gua setelah reset gua pasti begini ini gua nyelesaikan guild cash dulu karena emang biar nggak lupa terus gua lalu gua nyelesaikan misi ya nah ini ada daily event ini ini biasanya event jadi mungkin kalau kalian ngelihatin ngelihat video ini dan ini udah nggak ada jadi mungkin eventnya bakal beda lalu gua bakal nyelesaikan semua eventnya sekarang gua bakal beli dulu benih ya karena benih gua habis nih kebetulan ada misi untuk buat ngebenih ya ini kita nge-plan lima lima kali ya di eh dip di sawah kita ya kita bakal beli karena benih gua habis lalu kita beli kita beli disini kita beli yang murah saja kita beli 28 oke nah setelah semuanya udah selesai kita bakal masuk ke camp Oke ini gua udah sampai di camp dan gua bakal collect fun lalu kita bakal masuk ke mode video view disini gua ngambil blackstone nya ya ini dari rutin gua setelah on pasti selalu gini kita nanem tanaman Oke kita plan on disini nah biasanya ada tax kalau nggak salah sih ada tax buat nanem bener kan kita harus nanem disini lalu ya simpel sih sebenernya nggak terlalu banyak aneh-aneh kita masuk ke Wow ada notif terus ya ternyata ya ini baru-baru tax yang gua selalu sering ngelakuin setelah reset ya Hai terus gua biasanya juga habis ini gua bakal coba cek market gua bakal belanja buat makanan black spirit gua ya kita bakal coba belanja disini kali aja ada yang murah-murah wah ini 1,8 oke ini 2,3 kita cek lebih saja 2,2 mereka udah pinter ya apa gua yang kurang cepet ya 2,2 ini 1,9 2,2 lagi sobat ini coba biasanya kapa ini murah-murah nih kita lihat Oh tidak ada tidak ada yang murah karena emang ya buat makanan black spirit gua langsung biasanya nah disini gua buat makanan black spirit jadi biar nambah-nambah lumayan biar cepet lalu gua bakal nge-gacha lextun ya kita nge-gacha lextun sini gua selalu nge-gacha dengan gua nggak suka ngumpulin sih kebetulan karena ya ini eranji ya ini game eranji yaudah kita kita serahkan saja ke random generator ini ya habis di cam udah selesai udah selesai semua ya ini sebenernya ada yang bisa dipanen lagi jadi kita bakal manen oke nah habis udah selesai gua bakal masuk ke area node manager sebenernya node manager ini kalau gua cek sih biasanya dua hari sekali ya karena node node manager ini lumayan banyak hasilnya kalau udah dua harian dua harian tuh biasanya sudah mentok cuma kalau belum dua harian tuh belum mentok hasilnya oh ini kebetulan udah ada merah nih ya kita klaim di sini kita cek sini kita klaim ya ini node manager mungkin kalau kalian yang pingin penjelasan tentang node manager gua pernah jelasin di video gua sebelumnya tentang node manager kalian bisa lihat ataupun kalian kalian bisa cek di klik di link di atas ini ya gua bakal main ini mainnya sebenernya simpel seperti ini kita ambilin di node manager ini ada misi node manager ya kita ambil dulu lumayan ya kalian kalau bisa kalau yang belum punya node manager sekarang kalian naikin segera level level terusin node kalian karena kita wajib ngincer namanya buku ya buku buat skill pasif contohnya buku skill pasif ini ada di sini nah ini contohnya nah ini contohnya ini gua lagi ngambil oke nice kita lihat sekarang oke dari tas gua udah selesai buat node dan gua bakal keluar lagi sekarang salam udah selesai urusan dicamp sekarang kalian bisa wah ini lagi ada Hexa ya jadi sepertinya pas kebetulan gua lagi rekod ini lagi ada tawuran massal di nightmare gue kebetulan nggak ikutan nah kalian setelah selain biasanya gua bakal ngasain misi-misi yang ada di tally-dally gua misal gua bakal ngekomplet boss rastus gua arena lalu gua di sini gua pakai stamina terus iya ya terus gua Ramones lalu gua gather worker tadi kebetulan dicamp tadi worker gua belum ada yang selesai kita bakal nyelesaikan dulu untuk misi 50 stamina dulu ya Nah ini biasanya ya biasanya setelah reset pun kalau gua lagi ada koin gua bakal ngegacah di sini karena gua lagi kebutuhan lagi miskin koinnya itu gua tidak ngegacah ya kalian bisa lihat di video gua sebelumnya tentang ngegacah setelah reset itu sangat lumayan efektif but ini lagi-lagi ini RNG kalian bisa percaya kalian bisa nggak kalian bisa lakuin kalian bisa nggak yang pasti ya itu yang pernah gua lakuin hasil gua seperti itu kalau kalian mau coba silahkan oh ya ini kebetulan tax gua tas gua lagi penuh ya tadi gua lagi baru hunting jadi seperti ini nih daily gua setelah setelah login eh sorry setelah reset kita bakal ngejual nah nanti kalau udah selesai kita bakal ini aja langsung ini puternya pot gua eh wow pot gua udah harus dibeli ya jadi eh war kok ini apa nih ada lagi war nih jadi ini pot gua baru harus dibeli karena gua lagi mau spam habis ini kita bakal seljang dan gua bakal beli pot di sini oke nah kalian bisa beli pot di eh NPC yang bisa kalian gunain untuk lebih murah ya lebih murah karena emitingnya itu lebih gede nah habis ini udah selesai semua sekarang kita bakal persiapan untuk black spirit mode karena emang gua tuh memang player yang bener-bener casual ya jadi gua gua tuh selalu on setiap sekitar dua jam sekali untuk ngecek black spirit mode gua gua dapet apa aja dan lumayan gua tuh lumayan hoki karena ini gua dapet dari black spirit ya terus gua hampir semua gear yang gua dapet tuh jarang banget dari sakatu ya semuanya dari drop dari momon ini tuh dari sakatu ini untungnya ini dari sakatu ya satu tapi jarang banget nah gua nih gua bakal persiapan kita bakal makan spesial sup dulu ini spesial sup ini gua nggak beli gua dapet dari gacha gacha yang pahalu ya gacha yang pahalu gua bakal makan juga sup yang biasa oke gua bakal makan sup yang biasa dan gua bakal makan ini ada buff storage dan gua bakal persiapan menuju ke lokasi black spirit gua yaitu di Omar terlapakev yuk kita langsung jalan jalan sekian dulu video dari gua dan gua udah nyiapin untuk mode black spirit ya jadi gua bakal ngefullin pet gua dulu biar nggak terlalu lapar dan udah selesai ini udah dari rutin gua semoga bermanfaat dan jika kalian ada pertanyaan apapun yang pingin kalian yang tanyain tentang game black desert ataupun tentang kelas gua yang giant ya kalian bisa tinggalkan di kolom ntar kalau gitu gua bakal siap-siap kita ke black spirit mode dan see you on the next video bye-bye